Ya, rekaman bagian dua, karena tadi sempat terputus koneksinya, jadi kita lanjutkan, kita sekarang tadi membahas sistem imun dan kesembuhan secara keseluruhan atau secara holistik, istilah di luar negeri namanya functional medicine, di mana kita menaruh semua aspek yang berhubungan dengan sistem imun, yang berhubungan dengan regenerasi sel, yang berhubungan dengan metabolisme tubuh dan keseimbangan hormonal dalam satu bagan untuk memahami peran masing-masing secara keseluruhan. Ini menghindarkan kita dari sebuah terapi tindakan ekstrim atau hal yang salah. Untuk functional medicine ini sebenarnya saya bukan seorang dokter funksional medicine. Ada yang menyebut saya, ada yang menyebut saya seorang naturopati, enggak juga. Enggak berani menyatakan diri sebagai seorang naturopati, karena kalau di luar negeri itu seorang naturopati harus dokter umum dulu, baru belajar funksional medicine. Jadi banyak yang menyangka saya dokter, lebih tepatnya saya dokter, bahkan dokter saya itu pendidikan. Tapi untuk insinyur saya, justru tadi yang saya bahas, nutrisi itu saya, S1 saya, insinyur saya itu teknologi pangan dan kisi, fakultasnya teknologi pangan dan kisi di IPB. Sekarang kita lanjutkan lagi di pelajaran panjutannya. Saya mungkin dari ulang dari sini lagi, baru masih di maju. Tadi di dalam sistem imun, maka yang namanya bahan paku itu penting. Tapi kalau bahan paku-nya dibuang sama preman, makanya hormon juga penting. Tapi sebenarnya ini semuanya penting. Nah sekarang saya hari ini mau memfokuskan pada bahan paku, itu pun yang mikronutrien, atau yang sering disebut kita bagian suplemen. Karena soal protein sehat, lemak sehat, karbohidrat sehat, sudah sering dibahas masing-masing oleh Pak Woboruntu, dan saya ada rekamannya mengenai protein sehat, lemak sehat, kapotet sehat, daging sehat, makanan yang berecis rendah. Ibu Elizabeth Subrata dengan bagus sekali sudah membahasnya, juga Pak Woboruntu, memperkaya modul-modul pembelajaran di pola hidup sehat. Karena kalau Anda mendengar rekaman ini, Anda harus mendengarkan juga, mungkin saya taruh sebagai contoh, mendengarkan juga modul-modul dari beliau-beliau yang memang pakar pada bidangnya. Sebagai contoh saja, oke sebentar, tadi waktu lampu menengerti, jadi sempat terkutus YouTube-nya. Oke, kalau sudah terkutu ya. Cukup saya sebut saja. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Jadi kita lanjutkan sekarang penekanan pada bahan baku. Kan tadi bicara imun, bahan baku ini juga penting. Kalau bahan bakunya nggak ada, tukangnya. Mengolah apa? Apa yang diolah sama si tukang? Nggak ada. Berbicara bahan baku, maka kalau saya ambil dari pelajarannya Dr. Genti, Dr. Elizabeth Subrata, Pak Andoketan Sutian, dan saya banyak baca buku-bukunya, maka ya tentu bisa berpuluh-puluh sesi. Tapi intinya, sebenarnya kita nggak butuh suplemen. Nggak butuh. Kalau, nah ini kalau-nya yang repot. Kalau makanannya bisa lengkap. Dalam satu minggu, dalam satu hari mungkin bisa dua, tiga warna. Tapi dalam satu minggu, ada warna ungu, warna hijau, warna kuning, warna merah, bahkan kalau ada ungu tua, warna hitam, makin langka warnanya, makin itu mineralnya, ini juga mineral langka yang dibutuhkan sedikit. Tapi hijau carinya gampang, memang kita juga banyak butuh serbesi, misalnya yang memang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Tapi begitu bicara zinc, bicara magnesium, ya ada ini coklat. Makanya coklat itu juga mengandung magnesium. Ini di tempat ini warna coklatnya nggak ada. Tapi makan betul-betul lengkap warnanya ada. Maka pasti kita akan dapat asupan mineral yang cukup. Kalau saya misalnya di hotel Binang 5, waduh, sealatnya lengkap banget. Coklat pun ada, krem ada. Coklatnya ada, coklat lagi, nggak pakai gula. Sudah, saya nggak makan suplemen saya. Lumayan hemat kan? Lagi makan di hotel, tiga hari lagi. Hemat lagi. Tapi kalau kita nggak bisa lengkap, kita butuh sebenarnya namanya suplemen. Tapi suplemen itu kan tambahan. Jadi nggak boleh orang mengandalkan suplemen sebagai bahan baku utamanya. Karena suplemen juga pasti ada kekurangannya. Misalnya jumlah seratnya, dan seterusnya. Jadi ekstrak, tinggal mineral dan vitaminnya. Sebenarnya tidak perlu suplemen, tidak perlu. Kalau asupan gisinya lengkap, semua warna ada, proteinnya cukup, jenis-jenisnya, variannya lengkap, maka nggak butuh. Tapi kalau Anda nggak yakin, atau saya sendiri punya suplemen untuk menggantikan sayur dan buah-buahan yang saya konsumsi, kalau saya melihat kenyataan, misalnya hari ini sayurnya nggak lengkap. Jadi nggak saya konsumsi tiap hari. suplemen yang menggantikan, menambahkan, bukan menggantikan, namanya suplemen, kan tambahan. Tambahan untuk sayur, salad, lalaban, terutama yang raw, yang mentah. Nggak perlu suplemen, kalau tinggal di udara yang bersih, airnya bersih, makanannya bersih. Karena kalau udara kotor itu kan memicu, munculnya radikal bebas. demikian juga sebenarnya kita nggak perlu suplemen, kalau kita hidup bahagia. Makanannya sudah lengkap. Makan nggak lengkap, Pak. Saya makanannya lengkap, Pak. Tapi nggak bahagia. Ingat tadi, yang bagan tadi. Begitu marah saja, ketakutan. sitokin. Namanya sitokin. Itu anggap aja preman. Bahan baku malah dibuangin, dibawa pulang. Jadi preman dia, bukan mandor. Makanya kalau kita hidup bahagia itu sebenarnya sehat. Makanya ada jurnal namanya honeymoon effect. Orang pacaran sehat-sehat. Begitu nikah, kenapa sakit semuanya? Karena waktu pacaran penuh dengan cinta dan bahagia. Kalau kita hidupnya bahagia, antioksidan dalam tubuh kita cukup berlimpah. Jadi begitu kita nggak bahagia, hormonnya kacau, hormon jeleknya lebih banyak, hormon stres, hormon marah, marah kan kortisol. Tapi kekurangan hormon gembira, endorfin, maka kita akhirnya tutup suplemen. Tapi kalau kita makin bahagia, kita nggak perlu-perlu banget. Namanya suplemen kok. Disetop ya kita nggak sakit, nggak mati. Tapi kalau ditambah, ya namanya setambahan. Ya makin sehat. Tapi kalau orang udah tergantung sama suplemen, itu polanya udah salah. Pola hidupnya udah salah. Pola makannya udah salah. Khusus kita harus mencerna, harus bekerja. Kalau kita kecuali lagi jadi astronot, nggak makan sayur, makan suplemen, ya hidup. Tapi hidup nggak normal. Jadi kalau mau normal itu, yang namanya suplemen, harus diperlakukan sebagai suplemen, sebagai tambahan, bukan ketergantungan. Kalau orang mengantungkan para suplemen, lalu makannya sembarangan, sebenarnya dia tidak sehat. Pasti ada gangguan nanti, terutama pada pencernaan. Karena pencernaannya nggak bekerja seperti yang seharusnya. Nah, tadi saya katakan, kalau kita ini hidup bahagia, udaranya bersih, nggak perlu. Tapi rempotnya kan sekarang ini, kita hidup di lingkungan yang kotor. Apalagi Jabodetabek aja, nomor satu di dunia, tingkat polusinya. Karena ketika orang itu stres, makanannya kotor, banyak polusi, dalam tubuh kita itu muncul yang namanya radikal bebas. Di mana oksigen ini ada elektron-elektron yang lepas. Jadi elektronnya tidak berpasangan. Nah, karena nggak berpasangan, nanti gandeng yang lain. Sehingga nutrisinya nggak bisa terserap oleh tubuh. Nah, apa sih yang memicu dalam tubuh ini radikal bebas? Orang kanker karena radikal bebas. Orang inflamasi karena radikal bebas. Radikal bebas yang tidak tertangani oleh antioksidan. Orang menyemkistakan kanker diabet ya karena radikal bebas. Injil liver ya karena radikal bebas. Nah, radikal bebas itu kalau sumber eksternal dari luar tubuh, ya polusi, airnya bermasalah, tanahnya bermasalah, udaranya bermasalah. Maka sekarang saya, walaupun dipintaruh banyak pohon, saya pasang filter udara di rumah saya. Karena di tes, wih kuning lo dipintaruhin. Kalau di Sudirman sana, udah pasti merah itu malah. Bawa tes untuk kebersihan udara, merah udah pasti. Pintar wajah kuning, yang bagus kan biru. Bukannya hijau. Nah, dengan pengukuran kebersihan udara. Polusi pemakaian bahan kimia, makanan, obat-obatan, kemoterapi, antibiotik, itu justru memicu radikal bebas. Makanya orang habis kemo, kan begitu selesai kemo, Mesti banyak antioksidan. Jadi kita butuh suplemen. Kalau orang sehat, ya nggak butuh. Tapi orang sehat, karena semuanya cukup. Tapi begitu makanannya cukup, tapi stres saja. Olahraganya malah kelebihan, cemas, depresi, stres. Itu membuat hormon kacau. Oksigen pun kehilangan tadi. Elektronnya nggak berpasangan. Nah, bagaimana mengatasi elektron yang tidak berpasangan ini? Itulah kenapa ada namanya antioksidan. Nah, hebatnya Tuhan itu sebenarnya menciptakan tubuh kita. Tubuh kita itu sudah bisa produksi antioksidan. Selama dia bahagia. Maka saya bilang, kalau orang ini bahagia, kan masalahnya gimana kita mau bahagia? Kita tinggal di dunia yang kayak neraka begini. Suami kayak setan, istri kayak setan, anak kayak setan, mertua kayak setan. Panyak orang tinggalnya bersama-sama para setan ternyata. Ya, akhirnya nggak bahagia. Bosnya kayak setan juga. Lihat gimana semuanya kayak setan. Jangan-jangan otaknya yang salah. Jadi semuanya dianggap setan. Kenapa semuanya nggak dianggap teman? Nah, itu berarti ada masalah perasaan. Ada masalah self-image. Ada masalah gambar diri. Jadi ketidakbahagiaan ini bukan hanya soal duit ya. Itu ada modul MBSR, MBCT. Supaya kita sekalipun tinggal bersama-sama. Tapi kita yakin bisa pengaruhi setan. Kita bisa ubah setan jadi baik. Sehingga kita bahagia. Apa pun keadaannya. Itu kan orang yang nanti radikal bebasnya ya sedikit. Kenapa? Karena sumber radikal bebas yang dari internal menjadi jauh berkurang. Itulah kenapa. Pemula hidup sehat, Pak Jarut, kita ini kok, pemula hidup sehat ada pelajaran pernikahan segala. Memangnya kalau ada pernikahannya, nggak benar bisa sehat. Pemula pernikahan malah menjadi sumber stres. Sedangkan stres itu menjadi sumber radikal bebas. Stres. Tapi radikal bebas juga dipicu oleh eksternal. Seperti antibiotik, pesticida, herbicida, segala macam. Tuhan sudah sediakan sebenarnya dalam tubuh kita itu ada antioksidan yang bisa diproduksi oleh tubuh. Apa saja antioksidan yang bisa diproduksi oleh tubuh sendiri? yaitu superoksid, dismutase, SOD, katalase, dan glutathione. Jadi, oksigen yang ada elektron tidak berpasangan, ketika bertemu dengan antioksidan, dia akan kembali menjadi oksigen yang berpasangan. Jadi bermanfaat justru. Tapi kalau dia nggak ketemu antioksidan, radikal bebas ini nanti. Gandeng misalnya zat nutrisi, nutrisinya jadi nggak bisa diserap oleh sel. Karena bergandengan dengan si radikal bebas ini. Maka harus ada antioksidan. Dan pasti ada. Kalau tubuhnya normal, hatinya normal, perasaannya normal. Kenapa? Dalam tubuh ini, Tuhan, tubuh kita itu bisa produksi antioksidan super. Kenapa itu? Superoksid, dismutase, lalu katalase, dan glutathione. Ini diproduksi oleh tubuh. Sekarang, bagaimana cara menaikkan antioksidan ini? Yang pasti kalau saya belajar dari pelajarannya Mas Gunggung, kan istri saya, jadi saya ikut juga. Saya ini ngajar olah nafas, tapi istri saya itu tiap bulan ikut. Olah nafas glutathione, olah nafas kesehatan mata, olah nafas untuk naikin glutathione untuk mata. Bayar satu kelas, akan ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta, ikutnya semuanya istri saya. Saya jadi ikut juga. Tapi yang pasti yang diajarkan itu adalah olah nafas untuk menaikkan nitrik oksid. Tapi untuk yang antioksidan, ada. Olah nafas menaikkan glutathione. Katalase-nya naik enggak? Lalu super oksid dismutasenya naik enggak? Selama ini jurnalnya enggak ada. Yang ada jurnalnya glutathione. Makanya kalau saya memakan suplemen, ngapain saya suplemen yang glutathione? Uang kita bisa produksi kok. Jadi ini saya ambil, malah kemarin Dr. Genti ngepost di grup yang ada Dr. Genti, dia ngepost ini, mungkin dia ikut seminar kali ya, di mana meditasi atau olah nafas itu bisa ngeboosting. Jadi bukan cuma menaikkan, booster. Makanya kalau Pak Mas Gunggung bilang bisa naik sampai 318 persen. 200 persen paling tidak kenaikan glutathione dengan meditasi atau olah nafas. Jadi kalau di jurnal itu kalimat yang digunakan itu meditasi. Karena emang berasalnya dari situ. Cuma kita di Indonesia atau saya mengubah kata meditasi menjadi olah nafas. Saya belajar meditasi. John Kabat-Zinn itu guru meditasi. MBSR itu meditasi. Mindfulness itu meditasi. Cuma kan saya hidup di kelompok agama, di mana di agama saya itu meditasi sesat. Padahal ngomongnya bukan soal ci atau energi, alam semesta. Enggak. Ngomongnya glutathione, ngomongnya olah nafas ini menaikkan hemoglobin, interlekin anti-inflamasi, bahasa medis. Karena emang yang ngajar dokter. Namanya John Kabat-Zinn itu dokter, bukan Dukun, bukan Patrik Pokan. Itu fakultas kedokteran. Tapi tetap saja. Kalau saya bilang misalnya meditasi kesehatan, kata meditasi ini daripada menimbulkan polemik, saya bilang aja olah nafas. Olah nafas gambar diri, olah nafas citra diri. Tapi jurnalnya adalah meditasi atau olah nafas itu menaikkan glutathione. Katalisenya naik enggak? Enggak tahu. Enggak ada jurnalnya. Tapi glutathione pasti naik. Makanya saya enggak minum suplemen glutathione. Kenapa? Olah nafasnya naiknya luar biasa kok. Bahkan bukan hanya glutathione. Olah nafas itu juga menaikkan telomer. Makin panjang telomer, makin panjang umurnya dan harapan hidupnya. Telomer itu dari DNA itu kayak ada ekornya. Ekor dari DNA. Ini namanya telomer. Jadi ini jurnalnya bagaimana olah nafas itu ngebooster, menaikkan dengan luar biasa. Selain glutathione, telomer, juga yang namanya struktur jaringan-jaringan syaraf menjadi lebih tebal. Kalau olah nafas, saya sampaikan sekilas aja. Nanti saya akan post di grup PDF-nya. Ini adalah rangkuman dari saya. Kalau diabet, bangun tidur, olah nafasnya apa? Sebelum sarapan, olah nafasnya apa? Selingan jam 9, jam 3 sore, olah nafasnya apa? Sebelum tidur, olah nafasnya apa? Darah tinggi, pagi, sebelum sarapan, selingan, sebelum tidur. Olah nafas untuk kanker, bangun tidur, sebelum sarapan, selingan jam 9, jam 3 sore, sebelum makan malam, dan sebelum tidur, olah nafasnya apa? Jadi olah nafas itu sehari berapa kali? Bangun tidur, sebelum sarapan, selingannya 2 kali, sebelum makan malam, sebelum tidur. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali sehari. Seperti juga. Puspa, Gavrila, mereka sembuh tanpa kemau, tanpa radiasi. Tapi pengundul, mereka 5-6 jam tiap hari olah nafas. Anda serta diajak gratis saja bolong-bolong. Gavrila panggil guru ke rumahnya setiap hari. Panggil guru setiap hari murah. Jatuh-jatuhnya biayanya bisa kayak biaya ke rumah sakit juga. Tapi kalau orang bayar, kadang serius. Dikasih gratis, ikut aja PR-pet. Perah-perah lagi, bikin kelas berbayar, yang lock-insum sedikit. Sedih juga. Mungkin nggak percaya kalau olah nafas bisa bikin sembuh. Ya, mudah-mudahan mereka yang percaya mengalami kesenjuan. Dan banyak juga yang WA saya sembuh dari otoimun, sembuh dari kanker, sembuh dari tiroid, lepas obat otoimun yang sudah 13 tahun, tiap bulan udah infus untuk liver, 15 juta, udah 30 bulan, sekarang berhenti. Cuci darah yang seminggu dua kali, sekarang sebulan cuma dua kali, dua minggu sekali. Banyak orang yang mengalami kesembuhan. Modul mana, Pak? Ya, modul sama, semua. Modul 1 sampai 17. Jadi ini untuk terapi otak, olah nafas lambat, untuk jantung, nafasnya ini. Nah, nanti soal nafas, saya akan pause saja, biar bisa dibaca pelan-pelan. Balik lagi sekarang ke antioksidan. Antioksidan yang namanya glutathione, katalase, dan itu terutama glutathione. Antioksidan glutathione bisa diproduksi dengan olah nafas. Katalase dan superoxid, dismutase, nanti saya akan minta, saya kasih PR, Mas Gunggu, Mas cari jurnalnya, ada nggak? Karena kalau selama ini belum ada, selama ini saya konsumsi antioksidan yang tidak naik oleh olah nafas. Apa itu? Superoxid dismutase. Saya pernah sih ditawari antioksidan glutathione. Tapi kita ngapain olah nafas saya naik, kok sampai 200 persen? Terbukti, terukur. Tapi ada antioksidan yang tidak bisa naik oleh olah nafas. Kenapa? Olah nafas itu membuat tubuh kita produksi. Ini antioksidan ini tidak dalam tubuh. Harus dimasukkan dari luar. Misalnya makan jeruk. Jadi ini ada antioksidan yang internal, sama juga enzim yang internal, hormon yang internal, bisa dikelola, dinaikkan dengan olah nafas. Termasuk nitric oxide bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Tapi yang eksternal, kayak vitamin C, vitamin B, selenium, beta-carotene, polifenol, flavonoid, ini tidak naik dengan olah nafas. Karena ini adalah antioksidan eksternal. Disinilah, butuh suplemen atau butuh makanan. Kalau makanannya sudah cukup, tidak butuh suplemen. Tapi masalahnya, makannya cukup atau tidak? Sekarang saya akan mulai berbagi mengenai suplemen yang sekaligus untuk memperkenalkan ini jaringan namanya pola hidup sehat, PHS, pola hidup sehat, tapi mungkin tidak semuanya sudah tahu kalau di jaringan kita ini, di komersi kita itu ada apoteknya. Namanya apotek PHS. Maka sekarang saya akan memperkenalkan antioksidan yang diproduk, yang dari luar, eksternal tadi, yang paling gampang atau paling umum sudah banyak yang tahu vitamin C. Maka tidak usah banyak lebar. Kalau kekurangan vitamin C ini yang terjadi. Karyawan, usil darah, kulit memar, kulit kering, kamang melupas, mimisen, rambut rontok, mudah sakit, sakit tidak sembuh-sembuh. Kekurangan vitamin C. Berapa kebutuhan kita? Tidak banyak. Kalau bahagia, tidak stres, tubuhnya tidak banyak, radikal bebas. Kita bicara dewasa saja, cuma 90 mg. Tapi kenapa? Kalau vitamin itu suplemennya malah 1000 mg. Karena kita ini stresnya tinggi banget. Rokok pasif lagi. Kita tidak merokok, sebelah kita merokok. Pola makannya buruk, kurang istirahat. Waduh, tubuhnya pabrik, radikal bebas. Sehingga kita kebutuhannya bukan ini. Minum vitamin C saja sekarang 1000 mg. Banyak banget. Itu saja masih kurang. kadang-kadang. Makanya inilah gunanya vitamin C. Saya tidak usah bacakan. Yang saya perlu sampaikan informasi, perkembangan teknologi vitamin C. Di mana dulu asam askorbat, perutnya begah, mulus. Lalu ganti garam-garam askorbat, tidak begah lagi. Tapi penyerapannya kurang. Muncul estersi. aman. Aman. Tapi ternyata, yang aman ini, penyerapannya kurang maksimal. Sekarang-kurang muncul vitamin C generasi keempat. Yaitu vitamin C murni, liposomal. Makanya kalau dokter Tianto Halim, tidak terlihat di grup kanker, rajin membahas soal liposomal. Dan beliau juga menjual. Kalau yang jabri ke beliau, pasti ditawarkan juga vitamin C liposomal. Sama juga dengan dokter Genti. Liposomal. Saya mau perkenalkan bahwa yang dijual di apotek PHS itu vitamin C-nya juga jenis liposomal. Vitamin C murni yang larut dalam lemak. Makanya ditulis. Sangat baik larut dalam air dan lemak. Kenapa? Dia tipenya liposomal itu dilapisi seperti minyak bijen. Lemaknya dari situ. Sehingga dia akan larut air, larut lemak. Makanya itu menjadi sangat efektif. Ini saya cepetin saja. Yang kayak begini, misalkan janji kasih file-nya di grup. Satu tablet, makanya kalau yang vitamin C-nya itu liposomal, cukup satu tablet sehari. Kenapa? Satu tablet itu sama dengan makan jambu biji 2,5 buah. Sama dengan makan pepaya. Vitamin C-nya loh ya. Tapi kalau Anda makan buah, pepaya 2 buah, gulanya tinggi, ini kan diekstrak. Diekstrak vitamin C-nya saja. Yang dalam satu tablet itu sama dengan vitamin C yang ada di 2 buah pepaya. Tapi tanpa gula. Anda diabet, makan kiwi 5 buah, gulanya naik. Ong kiwi itu gulanya juga tinggi. Sehari cukup satu. Tapi kalau sehari satu, vitamin C-nya kurang. Jeruk. Anda makan jeruk berapa? 14? Nah itu baru cocok tuh. Vitamin C cukup-cukup. Tapi makan jeruk 14 buah, ya gulanya naik. Apalagi diabet kan gitu. Bokoli aman. Anda makan 500 gram aman. Jadi vitamin C-nya dalam satu tablet ini setara dengan itu. Itulah yang disebut dengan vitamin C murni. Nanti yang lebih-lebihnya ini perbandingan antara vitamin C dengan pure whey atau liposomal vitamin C murni. Ini tambahannya. Sekarang sekaligus saya perkenalkan promonya di Apotek PHS. Anda tinggal klik aja yang ada di WA Group. Anda bisa beli satu botolnya 150 ribu. Beli tiga botol sekaligus, malah jadi 400 ribu. Yang besok ada temudarat, saya akan bawakan. Yang ikut temudarat di Kelapa Gading, saya akan bawa stoknya. Kalau beli paket tiga botol, diskonnya banyak. Dari 450 menjadi 400, kan lebih 15%. Nah, suplemen apa yang kayaknya kalau dari makan kita itu kurang? Omega 3. Omega 3 ada di mana? Di Bandung, di ikan salmon. Makanya kalau saya pergi ke Makassar, siang, malam, makan ikan. Ya saya nggak perlu minum ini. Pulang dari Makassar, saya minum lagi. Saya minum kalau Omega 3, yang ini Omega 3-nya Apotek PHS ini, kan dia EPA-DHA-nya itu 70%. Maka saya hanya minum pagi satu, siang satu, malam satu. Kalau merek lain, saya minum pagi dua, siang dua, malam dua. Untuk Omega 3. Karena memang konsentrasi EPA-DHA-nya, yang Omega 3-nya Apotek PHS ini tinggi. Harganya juga kalau beli tiga, lebih murah. Nah, kalau tadi saya bilang, setiap hari makan salat, ya Anda nggak butuh suplemen yang dari untuk tujuan hal itu. Tapi kalau saya makan, ini karena murah nih, Super Green Food ini, SGF ini, ini kombinasi dari ganggang iju dan ganggang biru. Kalau yang tablet besar sekalian, saya tunjukkan dulu ya. Ini 600 butir, satu botol. Jadi, karena satu butir 600, satu botol, satu botol 600 butir, jadi kalau fungkosnya seperti ini, botolnya sebesar ini, ini bisa dua bulan. Kenapa? Kan 600 butir. Satu hari cuma 10 butir. Jadi pagi, tiga, siang tiga, malam tiga. Boleh satu jam sebelum makan, atau sejak jam sesudah makan. Kalau lupa, ya pas makan aja. Cuma tiga putir, tiga putir, tiga putir. Padahal ini isinya 600. Ya, dua bulan dah. Ini namanya SGF, Super Green Food. Apa itu Super Green Food? Dari ganggang hijau dan ganggang biru. Jadi spirulina dan chlorella. Kebanyakan merek lain itu hanya spirulina. Tapi kalau SGF ini mengandung spirulina dan chlorella, yang diperkaya dengan multivitamin dan multimineral. Jadi kalau Anda sudah konsumsi ini, nggak butuh lagi yang namanya multivitamin dan multimineral. Karena ini sendiri adalah multivitamin dan multimineral. Ada B12, vitamin E, vitamin A. Tapi butuh vitamin C kalau, dengan gejala sering sariawan, rambut rontok, kulit sering-gering. Kalau enggak, dari sini sudah multivitamin dan multimineral. Tambahnya dalam SGF itu, selain multivitamin, ini kan ada kalsium, kalium, besi, seng, mangan, selenium, kromium, dan seterusnya. Intinya adalah vitamin dan mineral. Ada juga vitamin C-nya, tapi cuma 58 miligram. Sesuai dengan kebutuhan tubuh, kalau manusia tadi normal. Normal itu berarti enggak ada stres, bahagia. Ini kan kebutuhannya. Kalau dewasa 90, tadi cuma 58. Tapi begitu manusia itu stres, ngerokok, polusinya tinggi, ada bakteri, kurang istirahat, itu kebutuhannya bisa sampai 1000 miligram. Makanya butuh tambah lagi, khusus secara khusus, vitamin C tersendiri. Ada juga orang yang misalnya kebas-kebas, butuh vitamin B sendiri. Karena orang kebas-kebas itu biasanya kurang vitamin B komplek. Vitamin B. Mau sangobion, mau vitamin B merek apa saja, boleh saja. Intinya kalau kebas-kebas itu bisa kebanyakan kekurangan vitamin B. Tapi bisa juga karena kurang olahraga. Maka kadang-kadang enggak usah pakai vitamin vitamin suplemen, begitu tolak nafas, body stretching. Eh, sudah sembuh, Pak. Pak Cedot, saya sudah sembuh, sudah enggak kebas lagi. Sejak saya ikut body stretching. Kalau olah nafas enggak sembuh-sembuh, malah kadang rasa geringin kesemutan. Tadi lo ingat modulnya. Olah nafas, olah hati, olah fikir, olahraga, kan satu kesatuan. Olah nafas, ya enggak bisa. Olah nafas bukan obat. Olah nafas hanya dalam rangka memperbaiki metabolisme. Bahan bakunya gimana? Tukangnya gimana? Jadi kita perlu, makanya di awal tadi, untuk kita memalami secara keseluruhan. vitamin C, tadi itu omega-3, lalu ini apa ini? Ini adalah super green food. Chlorella dan spirulina digabung jadi satu, dan ada tambahannya. Jadi ada daftar mineral, ini daftar vitamin, nah ini yang mungkin di tempat lain enggak ada, adalah PARS. Itu untuk berfungsi untuk melalui orang hati, ginjal, dan jantung. Untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dan cukup menurut saya sih, ganggang ijo dan spirulina dan chlorella digabung jadi satu, membuat ada dua macam, baik itu dikosianin ataupun polyphenol. Nah, perbandingan, jadi bukan mengandung ya. Sepuluh butir itu setara dengan kayak kita minum 15 susu untuk vitamin A-nya, atau mineralnya. Setara dengan kita asam folat dari 10 jeruk. Setara dengan zat besi dari 25 pisang. Di dalam sepuluh butir super green food ini. itulah kenapa ya kalau yang orang makanannya merasa cukup, kadang ternyata begitu dicek, jumlah vitamin dalam tubuh kayak tes QRMA, kalau yang murah, kalau yang mahal, ya tes di rumah sakit, ternyata kekurangan vitamin. Padahal dia merasa cukup. Ya merasa dan fakta kan berbeda. Atau makannya sudah cukup. Karena faktor usia, penyerapan dalam tubuh yang berkurang. Maka sehingga fansia, tapi memang bagusnya itu melihat keadaannya. Kalau Anda sehat, gampang tidur, yang lain tilak Anda nggak pilek, berarti Anda cukup antioksidan. Nggak butuh suplemen, ngapain. Nah, seberapa sih? Kalau langsung juga saya berbagi saya share biayanya. Ngomongin, Pak, harganya berapa tuh? Super Green Food atau SKF ini, kalau yang botol besar kayak yang saya pegang ini, ini isinya 600 putir, itu harganya 800 ribu. Tapi kalau boleh 3 sekaligus, dia 2 juta. Jadi cuma sekitar 700-an. Harganya kan 2,4. Jadi ngilip 400 ribu, kalau boleh 3 sekaligus. Ada juga yang botol kecil, yang isinya 150 tablet. Kalau 1 hari 10, berarti dia cuma 15 hari. Kalau dihemat-hemat, 1 hari 9, 3, 3, 3. Nah, saya mah sayurnya cukup lengkap, Pak. 2, 2, 2. Terserah. Dosisnya adalah 1 hari 10. Bisa berkurang, tentu tergantung bagaimana pola makan. Sekali lagi, bahkan kalau saya menyarankan, namanya suplemen itu tambahan. Banyak orang malah dosisnya dinaikin. Kalau saya tak kurangin. Disarankan 10, 9 aja atau 8 aja. Hari ini sayurnya lengkap. Kalau sayurnya betul-betul lengkap, buahnya lengkap, jumlahnya cukup. Karena dalam artinya jumlah itu, kalau saya tanya kemarin waktu Gavila sakit kanker dan dia ketang sutian, kamu makan salatnya seberapa? Saya tunjuk segini. Enggak, Pak. Pagi dua kalinya ini, siang dua kalinya ini, malam dua kalinya ini. Saya bok sedih ini, Pak. Dia tunjukkan boknya ke saya, bok plastik itu ukuran salat yang harus dia makan. Dan enggak boleh di jus lagi. Kunyah. Iya, Pak. Saya makan lama, bisa 45 menit saya makan, Pak. Ngunyah segini banyak. Tak sabi saja kerja. Makanya banyak orang merasa makannya cukup. Ternyata malnutrisi kurang isu. Sekarang ada makan apa lagi? Kalau kini makanannya kurang. Jadi kalau SGF itu suplemen kayak multivitamin, multimineral. Omega 3 jelas. Minyak ikan. Ada lagi suplemen yang menggantikan sayur dan buah mentah. Menggantikan kalau Anda enggak makan. Kalau Anda makan sayur, buah mentah, artinya Anda makan salat, Anda makan lalaban, Anda makan karedok, makanya namanya suplemen, tambahan. Tapi Anda enggak makan salat, Anda enggak makan karedok. Berarti ini pengganti. Pengganti salat, pengganti karedok. Kalau saya di hotel, makan salatnya banyak, saya enggak makan yang satu ini. Apa itu namanya? Raw meal. Ini dari Korea. Raw meal. Namanya raw. Jadi 48 macam makanan didinginkan, minus 30 derajat, dihancurkan, dibubukkan, lalu dimasukkan saset. Jadi raw meal itu makanan mentah. Saya tunjukkan aslinya, bukan gambar, karena saya juga konfungsi. Raw meal. Makanan mentah. Jadi gampangnya ini karedok, salad, lalaban. Kalau kita makan sayur bayum, saya masih lalaban juga kan? Apalagi lalaban itu dibutuhkan oleh orang-orang yang apa? Kalau lalaban itu biasanya menu pendamping apa? Bakar-bakaran. Ikan bakar, Korea itu daging. Kenapa? Karena itu memicu inflamasi sebenarnya. Jadi daging bakar itu memicu inflamasi. Lalu ini obat inflamasi, anti-inflamasi. Makanan mentah. Kenapa? Karena mentah, enzimnya banyak, antioksidannya tinggi. Begitu direbus, enzimnya rusak, antioksidannya juga banyak yang rusak. Makanya kalau orang makan sate, makan mentimun. Mentimun, bukan sayur bayum. Kenapa? Karena sate, bakar-bakaran itu, EGES-nya tinggi. Simak modulnya EGES, Maka dikombinasinya dengan lalaban. Korea, makan daging, lalabannya banyak. Kalau Anda lalabannya nggak banyak, saya. Saya tergantung. Kalau saya tiap hari pagi-pagi salatnya banyak, saya nggak minum suplemen ini. Kenapa? Hemat satu saset. Kenapa? Karena ini lumayan. Satu box, satu box suplemen ini itu, Rp530.000. Tapi kalau saya beli, langsung yang tiga box. Karena kalau tiga box, Rp1,200.000. Anda hadir di Pemudara THS, sekarang saya akan mulai membawa. Anda bisa beli harga agen. Kalau ketemu saya, Anda bisa beli harga yang promo. Jadi bukan Rp530.000. Kalau tiga box, berarti satunya Rp400.000. Ini namanya raw meal. Makanan mentah. Kembali lagi ke antioksidan. Ada yang diproduksi dalam tubuh, racin-racin saja olah nafas. Tapi olah nafas tidak menaikkan vitamin C. Tidak ada jurnalnya. Ketika orang olah nafas, maka glutathione naik. Ada jurnalnya. Jadi kalau malas olah nafas, Anda beli harga suplemen glutathione. Ada yang jual juga. Tapi saya tidak jual. Yang saya jual yang tidak naik lewat olah nafas. Apa itu? Antioksidan, superoxid, dismutase. Nanti Mas Gunggung dapat tujuan yang ada nih. Olah nafas jenis yang ini menaikkan antioksidan SOD. Sudah. Seplemen yang ini tak buang. Tidak diminum lagi. Tidak jualnya. Tapi kalau orang misalnya, Pak, tarik buang, tarik buang. Males, Pak. Duitku banyak. Mendingan beli saja. Ya boleh saja. Tapi kalau saya tidak mau. Minum juga tiap. Olah nafas saja naik. Naiknya cepat lagi. Jadi ukur. Tapi olah nafas tidak menaikkan vitamin B. Kecuali nanti muncul teorinya. Kita tunggu saja. Kalau ada, boleh juga. Mau saya ikut belajar. Tapi sekarang ini belum ada pelajarannya olah nafas menaikkan B. Komplek. Tapi olah nafas menaikkan glutathione ada. Mas Gunggung berani buka kelas. Bayar 1 juta. Kalau orang bayar ketika diajari, tidak terbukti. Tapi dia berani buka kelas. Dia sudah belajar 20 tahun. Kalau saya percaya sama Mas Gunggung. Lihat reputasinya, lihat latar belakangnya, sejarahnya, pengalamannya, track record-nya. Saya percaya. Kalau olah nafas yang diajarkan menekan inflamasi. Makanya ada. Kenapa menekan inflamasi? Karena menaikkan antioksidan. Antioksidan yang mana? Glutathione. Tapi ada yang lebih khusus lagi. Tapi sebenarnya olah nafas anti-inflamasi itu inflamasinya karena sebenarnya dua hal. Tidak hanya antioksidan. Olah nafas itu menaikkan interlegin 10. Jadi ada interlegin. Itu protein komplek. Interlegin 3, interlegin 6, itu pro-inflamasi. Interlegin 10, itu anti-inflamasi. Interlegin 10 itu juga naik dengan dingin. Makanya orang kalau inflamasi atau radang, kan dikompres es batu. Daripada dikompres, kalau bimbo mikir, kenapa enggak ice bathing saja? Makanya kalau kita ikut camp, Anda ikut camp nanti bulan November, kita ajar itu, berendam es batu. Kembali dengan tangan dulu, kaki dulu. Itu apa? Naikin interlegin 10. Itu anti-inflamasi. Tapi bukan dari antioksidan. Interlegin 10, dia jenisnya berbeda. Dia protein komplek. Anti-inflamasi. Makanya kita, ada yang bisa dinaikkan lewat olah nafas, ada yang perlu dinaikkan dengan suplementasi. Makanya kayak olah nafas itu enggak menggantikan makanan. Kan beda. Makanya kalau memahami secara keseluruhan, oh, makanya tak bikin yang gampang ya. Makanan itu bahan baku, enzim itu tukang, hormon itu mandor. Kalau perasaan, itu kontraktor. Pemiliknya siapa? Hati nurani. Jadi dengan demikian, kita menaruh bagian-bagian itu, oh, berarti balik olah nafas, butuh olahraga? Butuh. Olahraga juga naikin serotonin. Olah nafas tidak menggantikan, terus saya udah olah nafas, enggak usah makan. Nah, balik lagi kepada antioksidan eksternal, suplemen. Suplemen apa? Yang mutunya sama dengan antioksidan yang diproduksi dalam tubuh. Ini kan keren dong. Ada teknologi antioksidan yang dimakan dari luar tubuh, tapi dia bukan vitamin C, bukan vitamin B2, bukan E, bukan selenium, bukan beta-carotene, bukan polifenol, bukan flavonoid, tapi dia sama dengan yang antioksidan internal. Ya ada sih, glutatian juga ada, suplemen glutatian, tapi kalau tadi saya, kan glutatian naik dengan olah nafas. Maka ketika saya melihat ada antioksidan yang katalase, bukan di atasnya, yaitu antioksidan enzymatik, superoxid dismutase. saya konsumsi itu. Apa namanya? Namanya niwana. Karena dia diimpor dari Jepang. Kalau romil dari Korea, niwana ini dari Jepang. Jadi ini wadahnya, niwana, di dalamnya ada saset, kalau keterangan di bungkusnya, dimasukkan gelas, diisi 200 air, 200 mili air, salahnya hangat, salahnya saya jangan air dingin aja, air biasa, bukan dingin ya. Tapi ada juga cara yang lain yang diajarkan oleh para mentor saya. Ini bentuknya saset seperti ini, niwana, ini bungkusnya tadi. Ini bisa langsung dimasukkan ke mulut. Jadi saya buka, langsung dimasukkan ke mulut. di kulung-kulung sampai basah, biar tercampur dengan lidah. Lidahnya juga enzim. Ini enzimatik antioksidan. Bentuknya serbuk. di lidah, langsung keluar air liur, jadi cair, baru diklondor, minum. Tadi saya makan malam jam 6, maka ini diminumnya 2 jam atau lebih setelah makan. Kalau super green food, 1 jam sebelum atau sesudah makan, saya sering lupa kalau 1 jam saya minum pas makan saja. Walaupun kalau petunjuknya adalah 1 jam sebelum atau sesudah. Yang saya ikuti dengan petunjuk adalah niwana 2 jam setelah makan. Saya sediain di kamar buku ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan sekaligus peragain bagaimana makan niwana. sehari sekali kalau dibungkusnya dibungkusnya ini sehari sekali. Walaupun kalau di kesaksian orang kanker kebanyakan sehari 3 kali bahkan 1 kali ini bisa 2 bungkus. Tapi kalau di box-nya untuk suplemen sebagai suplemen maka dia sehari 1 kali. Yang saya baca di penghancuran box maka juga saya hanya sekali-sehari pada malam hari. Nah, ini bahan bakunya saya cepetin saja dan itu adalah dilapisi juga dengan minyak bijen maka juga terjadi lipotitilasi atau lipomal. Antioxidan yang larut dalam air larut dalam lemak mudah makin diserap dengan mudah maka kita 1 hari cukup 1 kali kecuali yang lagi sakit habis kemo misalnya. Bulannya lagi 400-500 ya mau sehari 3 kali nggak masalah tapi ini kan harganya cukup mahal. Siapa sih penemunya Profesor Dr. Yuki Niwa Magister PhD dia sudah menulis lebih dari 70 artikel 16 buku medis ini buku-bukunya beliau orang Jepang makanya ini diimpor dari Jepang dan menariknya adalah niwaannya ini sudah dipakai di seluruh rumah sakit di Jepang sebagai pengobatan. Hasil uji lab-nya canggih banget berbagai macam sertifikat ada ini cara konsumsinya sebenarnya kalau untuk pencegahan tapi untuk memang benar kalau untuk penyakit lagi kanker sampai bisa 3 bisa sampai 9 kalau 9 berarti pagi 3 siang 3 malam 3 tapi kalau hanya sebagai pencegahan atau kalau saya udah gula saya udah normal tadi pagi saya tes jam 10 jam 9 jadi 2 jam setelah makan gula saya 90 maka saya malam hanya 1 dulu gula saya 500 HbA 1 saya 11.30 sekarang udah di bawah 6 dan kalau dites jam 7 jam 9 sama 90 saya pagi jadi saya kalau mau tak sempetin aja ini niwana cukup mahal harganya satu bungkusnya Rp1.150.000 makanya kalau beli 3 sekaligus malah tinggal Rp900.000 kalau beli 2 Rp2.000.000 beli 3 Rp2.700.000 nah 1 block itu isinya Rp30.000 berarti kalau sehari 1 Rp900.000 satu bulan kalau perawatan saya sehari 1 ini asam urat saya lewatin ini saya lewatin nah sekarang kalau Pak tadi kan banyak suplemen ngaturnya gimana kalau saya maka saya sehari 3 kali 3 butir SGR kalau saya siang lagi keluar kota gak minum jus pro maka saya minum vitamin C tapi kalau di rumah saya makan siang minum jus pro itu kan dari buah-buahan juga di fermentasi jadi ada probiotik ada vitamin C saya gak minum suplemen vitamin C namanya suplemen kan cuma tambahan hari ini saya lagi panen ada yang ngasih oleh-oleh dikirimin kiwi karena saya dikirimin orang kiwi anggur jeruk gulanya tinggi tapi kan saya gak makan nasi saya gak makan vitamin C tersebut tapi SGR juga ada vitamin C jadi saya tidak selalu minum ini semuanya tapi yang selalu adalah SGR lalu omega 3 saya selalu jadi pagi 1 siang 1 malam 1 nah romil itu saya kalau kurang salat kurang sayur kurang salat kurang keredok kelalaban maka pagi saya romil saya nginep di hotel bintang 5 salatnya lengkap saya gak makan romil jadi 50 ribu karena romil ini kan 500 ribu kalau beli 3 jadi 400 jadi 40 ribu satu saset jadi 400 ribu isinya 10 jadi kan 40 ribu lumayan hemat nah ini mana itu 900 ribu kalau beli langsung 3 isinya 30 berarti kayak 900 ribu isinya 30 jadi kayak 30 ribu nah itu saya minum malam 1 selalu tapi kalau saya lagi sibuk banget contohnya kan kemarin hari Sabtu saya di Medan Jumat Jumat udah ke Medan malam seminar Sabtu pagi acara temudarat selesai temudarat langsung ke siantar ke siantar hari Minggu kotbah 3 sesi Minggu pagi jam 3 1.4 saya sudah berangkat ke Medan lagi kejar flight jam 6 ke Surabaya dari Surabaya naik mobil ke Jember 4 jam sampai di Jember Kak Seto misi 1 sesi saya 2 sesi besoknya Kak Seto pulang saya 4 sesi lagi lalu pulang ke Jakarta waduh kalau sibuk begitu satu hari saya 2 nih mana karena itu antioksidan super antioksidan pangkal superoxid dismutase dia lebih hebat daripada glutathione glutathione saya produksi dengan olah nafas Aming olah nafas segi 4 lalu tambah dengan bimbob 1 kombinasi itu udah naik glutathione tapi SOD nya gak ada jurnalnya yang lebih aman saya suplemen tapi kalau saya di rumah gak kemana-mana makan cukup istirahat cukup jujur kadang-kadang ini warnanya gak saya minum namanya juga suplemen tambahan tambahan itu diperlukan dikonsumsi jika dibutuhkan tapi kalau orang lagi sakit nah beda lagi ceritanya habis kemo gulanya 400 untuk terapi SKF nya sama 3 kali makan 3 butir sarapannya ditambah romil jadi romil bukan pengganti sarapan tambahan kecuali orang gemuk mau kurus gak usah sarapan romil saja kandungan giznya cukup cukup gimana gak cukup 48 jenis malamnya niwana masa pemulihan yaudah malah niwana sampai 2-3 kali habis kemo makanya kondisinya berbeda-beda suplementasinya berbeda-beda ketika sudah kemo radiasi terus kankernya udah bersih niwana 1 almari 1 kali romil pagi 1 kali SKF 3 kali 3 butir kayak menu saya paling atas jadi nanti kalau mau tahu lebih lanjut saya klik saya post di PA Group link dari apotek PHS ini yang saya sampaikan malam hari ini dan saya akan menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan yang tadi ditulisnya di awal sebelum listrik mati setiap mati itu saya restart jadi sambung ulang zoom sehingga kalau ada tadi ada pertanyaan yang ditulis sebelum listrik mati mohon maaf bisa ditulis ulang pertanyaannya karena begitu saya nyalain lagi semua chatnya kehapus jadi mohon maaf ada permintaan soal olah nafasnya ditampilkan ulang tapi nanti saya janji pdf-nya powerpoint-nya saya post di PA Group jadi saya ulang sekilas kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saya akan jawab pertanyaan tapi kalau enggak saya paling enggak yang ada tertulis disini soal olah nafas saya akan post ulang saya akan munculkan lagi di slide mengenai olah nafas olah nafas itu sebenarnya satu kesatuan tapi bisa dibuat semacam rangkuman kalau di pola hidup siatu ada 17 modul modul 1 sebenarnya rekenasi sel seperti hari ini tapi hanya di awal terus ada modul BIMPOV 1 dan BIMPOV 2 itu modul 2 dan 3 modul 4 itu autonomic nervous system autonomic nervous system itu isinya olah nafas pengharapan cinta kasih pengampunan ucapan syukur itu modul 4 modul 5 itu body scan itu diperlukan juga untuk melatih kepekaan jadi sebelum melakukan modul-modul ini sebenarnya urutan-urutan modul itu perlu karena nanti membuat semuanya menjadi lebih efektif jadi ikut modul body scan lalu misalnya modul 6 dan itu olah nafas segitiga modul 7 dan 8 itu adalah self-image terapi itu MBCT MBSR olah pikir jadi sekali lagi olah pikir itu sangat penting kalau enggak gimana pikir dan rasa ini mandor atau preman sedangkan olah nafas sebenarnya untuk metabolisme saturasi pH ya bisa juga menstimulasi produksi antioksidan tapi sekali lagi yang lebih mengendalikan itu sebenarnya diperasaan maka tentu catol sudah belajar olah nafas modul 4 5 6 7 8 9 itu inner healing 10 itu deep sleep kalau modul 10 itu plastisitas otak relationship modul 15 itu soul healing and miracle mengani hati murani baru nanti sebenarnya olah nafas fokus pada teknik ini teknik banget ritmenya tapi olah nafas ritmen ini bisa kayak sia-sia enggak maksimal kalau pikirannya di sini enggak benar perasaannya belum diputulin masih ada kecewa masih ada marah belum bisa mengampuni dengking marah sama suami kepahitan sama orang tua enggak mau nikah karena orang tuanya bercerai enggak mau nikah karena panggilan Tuhan bagus banget demi cinta kepada Tuhan lalu enggak menikah enggak menikahnya karena trauma masih ada trauma yang diperlukan preman terus dan premannya buangin nutrisi jadi gimana mau sembuh enggak bisa susah sekali mau dikemo pun ya kambuh lagi kambuh lagi tubuhnya banyak preman jadi kalau saya berkali-kali menekankan simak modul toh gratis sudah direkam pertamanya ada di Youtube orang yang bayar mahal program bayar mahal orang mau isinya sama yang saya ajar kalau sudah modul 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 15 itu adalah olah hati olah pikir inilah yang diuplak-uplak saya uplak-uplak dari modul 4 sampai modul 15 modul 4 15 sudah hatinya beres pikirannya beres tujuan hidupnya jelas konsep hidupnya benar tujuan hidupnya mulia nanti Anda praktek olah nafas ini hasilnya akan jauh lebih maksimal di mana kalau diabet bangun tidur olah nafas ini belum sarapan ini atau ini bangun tidur belum sarapan jadi gabung jadi satu makanya biasanya olah nafas apa misalnya yang beritme jantung yang 3, 3, 5, 5, 10, 15 sambung dengan bimbau 2 atau 2 ini dikabung menjadi satu menjadi olah nafas inflamasi dan kombinasinya hampir mirip gitu ya baru nanti selingan jam 9 olah nafas lagi 5, 5 jam 3 sore begitu lagi nah sebelum tidur ini mungkin perlu ditambahkan lagi nih atau 4, 8 sarapan saya 5, 5 ini banyak orang kalau malam dia susah tidur kalau susah tidur malamnya jangan 5, 5 tidak bisa tulis fitmal 5 atau 4, 8 khususnya susah tidur jadi kalau bisa tidur jangan 5, 5 tambah tidak bisa tidur nah kalau darah tinggi dan susah tidur makanya kalau susah darah tinggur malamnya apa 4, 8 saya lihat kalau orang darah tinggi atau susah tidur maka dia harus menaikkan parasimpatetik dan itu dengan cara malam selingannya pun 48 malam hari itu oleh 99 atau diulangin lagi 48 ini juga untuk orang kanker ini nanti saya post saja di WA Group dalam untuk file PDF untuk terapi otak nafas lambat untuk autoimun dan aritmia banyakkan yang water breathing water breathing apa kita coba lihat tarik buangnya jumlahnya sama jadi yang ada masalah aritmia itu jendung-jendungnya tidak teratur maka tarik buangnya jumlahnya sama pilih ritme-ritme yang kalau ini istilahnya di John Kabat Sin ini nyebutnya nafas water breathing kalau ini tak tulis nafas imbang bisa juga disebut istilah di BHS atau John Kabat Sin untuk punya dokter Lukas Stockwood water breathing kalau yang buangnya lebih banyak buangnya whiskey breathing ini mengenai olah nafasnya oke kalau ada pertanyaan lagi ya sudah kita akhiri kalau ada pertanyaan saya jawab oke terima kasih sampai jumpa lagi pada program selamat menikmati